Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas SEO ya atau Search Engine Optimization pada blog atau website. SEO ini sangat penting ya dalam upaya mengoptimasi blog atau website kita agar mendapat ranking teratas dalam pencarian Google. Bukan hanya blog atau website saja ya yang kita harus terapkan SEO-nya, tetapi channel YouTube kita juga perlu diterapkan SEO. SEO, tujuannya agar banyak pengunjung. Pada prinsipnya SEO ini bukan sekedar kita memberikan judul, deskripsi, gambar, metatext, dan lain-lain. Selesai kita tinggalkan. Bukan seperti itu ya. Pas kita cek lagi, kalau nggak tampil juga ya di halaman Google, di YouTube juga demikian ya. Udah kita kasih judul, deskripsi, teks, tambah lagi hashtag juga tidak muncul. Nah, inilah permasalahannya. Saya akan tunjukkan caranya. Pertama, kita harus tahu dulu ya cara kerja penelusuran Google. Ada tiga tahap cara kerja penelusuran Google. Dan tiga tahap ini tidak semua halaman website berhasil melewatinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga tahap tersebut. Pertama, tahap crowing. Tahap crowing ini adalah tahapan di mana Google akan mengumpulkan atau mengambil data informasi dari halaman website. Seperti gambar, video, dokumen, dan lain sebagainya. Lalu akan disimpan ke dalam database mesin pencari. Jadi, ketika orang mencari informasi, maka Google akan menyajikan informasi tersebut secara relevan yang sudah tersimpan di database. Ilustrasinya begini. Misal, sebuah persetakaan menyediakan banyak buku-buku. Buku-buku itu tersusun sangat rapi. Berdasarkan judul buku. Ada buku sejarah ditaruh di rak buku-buku sejarah. Buku ekonomi ditaruh di buku-buku ekonomi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mencari buku-buku yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Jadi, Google pertama mengumpulkan data-data informasi dari halaman website kita untuk disimpan di database. Sewaktu informasi diperlukan, maka Google akan menampilkan informasi tersebut. Seperti itu ya. Kemudian, untuk melakukan crowing halaman website, Google menyediakan tool bernama Google Search Console. Tool ini kita bisa gunakan ya untuk menganalisis atau meng-crowing website kita. Caranya, kita tinggal daftar website kita. Masukkan URL website kita. Setelah selesai kita mendaftarkan website kita, di sini kita bisa meng-crow website kita. Kemudian membuat statemap atau peta situs. Setelah selesai kita mendaftarkan website kita di Google Search Console, dan meng-crowing, membuat statemap. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengindekan. Dalam tahap pengindekan ini maksudnya, Google akan menganalisa isi halaman website kita. Mulai dari judul, deskripsi, gambar, metatext, dan lain-lain. Dalam tahap pengindekan ini, ada teknik-teknik yang harus kita ketahui. Teknik yang harus kita ketahui adalah, pertama, pembuatan judul. Judul ini kita pilih yang mengandung kata kunci, yang banyak dicari orang. Kita bisa menggunakan untuk mereset kata kunci, menggunakan tool Keyword Planner yang disediakan oleh Google ADS. Nah, nanti judul ini akan menjadi URL halaman website kita. Jadi, pemberian judul ini harus mengandung kata kunci. Selanjutnya yang kedua, isi judul. Isi judul ini usahakan di baris pertama sampai baris keempat, atau minimal tiga baris pertama ya, mengandung kata kunci. Konten harus berkualitas. Maksudnya agar pengunjung betah membaca atau melihat website kita. Ini bisa mendapatkan rekomendasi oleh Google. Jadi, kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sistematis ya, agar pengunjung betah. Satu lagi yang penting, isi judul ini jangan pelagiat. Oke ya, ini kalau kita bahas semua terlalu banyak ya, jadi kita ambil poin-poinnya saja. Oke, selanjutnya yang ketiga, pemberian teks dan deskripsi meta teks. Pemberian teks ini penting juga ya, untuk pengisian teks ini harus mengandung kata kunci ya. Kita bisa sesuaikan saja dengan isi judul. Kemudian untuk deskripsi teksnya, kita bisa isi dengan kesimpulan dari isi kontennya. Setelah kita memberikan teks dan meta deskripsi, selanjutnya yang keempat, yaitu gambar. Nah, gambar ini jangan terlalu besar ya, untuk kapasitasnya. Kalau terlalu besar akan meningkat bounce rates, atau membuka website-nya jadi lama. Jadi gambar ini kita kecilkan untuk mengurangi bounce rates. Oke ya, dari tahap 1 dan 2 kita sudah bahas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tahap penayangan hasil penelusuran. Nah, ini ya yang sangat penting. Dari tahap pertama dan kedua, kita sudah setting sedemikian rupa ya. Lalu Google akan menayangkan halaman website kita di penelusuran. Sesuai dengan judul dan meta text yang kita buat. Kemudian apakah Google langsung menayangkan halaman di pertama? Kita tahu ya, jawabannya pasti tidak. Oke, disini saya kasih tahu caranya agar website kita terpampang di halaman 1 Google. Caranya kita lakukan reset keyword yang tingkat pencariannya rendah. Kita bisa menggunakan keyword planner dari Google ADS. Setelah kita mendapatkan kata kunci yang tingkat pencariannya rendah, kita bisa pakai untuk judul, deskripsi, dan teks. Kalau sudah kita bisa searching sendiri ya di Google pencarian, ketik atau kunci yang kita gunakan. Jika sudah ketemu, itu bisa di halaman 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah masuk di pencarian Google, selanjutnya tinggal kita tingkatkan performanya. Caranya kita bisa sharing dari sosial media, promosi, iklan, atau bisa memakai jasa traffic ya, dan lain-lain. Jadi, semakin banyak yang membuka website kita, dan semakin banyak traffic yang datang, maka halaman web akan naik terus-menerus. Apakah cukup sampai disini? Tidak ya. Google akan merekomendasi konten kita seberapa banyak, klik tayang, dan seberapa besar interaksi pengunjung. Jadi, kalau ada pengunjung yang membuka website kita, langsung keluar, itu tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Google. Jadi, Google akan merekomendasi konten yang retensinya lebih tinggi. Maka, dari awal saya sudah bilang ya, harus konten berkualitas. Itu ya fungsinya agar pengunjung betah, tidak langsung kabur begitu saja. Sebagus apapun konten kita, tidak akan mendapatkan rekomendasi. Nah, cara ini sama dengan YouTube ya. Maka, disini kita perlukan traffic dulu. Kalau banyak traffic yang datang, dan retensinya tinggi, maka akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Mungkin di lain kesempatan, kita akan bahas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.